Saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Naiknya BBM membuat ongkos angkutan umum dalam kota Pagar Alam mulai naik. Naiknya harga BBM jenis Pertalite menjadi 10.000 per liter membuat ongkos angkutan umum di kota Pagar Alam turut menyesuaikan. Biasanya tarif yang ditetapkan 5.000 rupiah, kini menjadi 10.000 rupiah. Meskipun belum ada tarif resmi dari pemerintah, para sopir telah menaikkan sesuai dengan kesepakatan. Karena mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi mereka harus menunggu penumpang yang rata-rata satu jam. Salah satu sopir Ongki Setiawan mengatakan, mereka mendukung kebijakan pemerintah, namun ongkos haruslah disesuaikan, kalau tidak akan rugi karena BBM-nya naik, sambil menunggu ketetapan dinas perhubungan. 8.000 rupiah. Itu sebelumnya? 5.000 rupiah. Kenapa, Pak? Karena harga BBM sudah menaik. Itu harapan kita ke depannya, Pak? Minyak minta-minta turun. Hal serupa dikatakan Anto, pengemudi Ojek, ongkosnya memang harus disesuaikan, karena membesarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli BBM. Kalau untuk tarif aja gimana, Pak? Tarifnya itu belum ada yang menuruti peraturan terbentuk. Itu kalau untuk ongkosnya gimana, Pak? Nanti, Pak? Ongkos itu sebenarnya kita mengikuti BBM. Harus naik juga. Harus naik, Pak, ya? Tomi Edito Bari, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan.